Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Tetap semangat Aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajar hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Coba ayo Kepala ditundukkan berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Ilahadaratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa ashabihi Wa duriyatihi Wa ahlil bayitil kirom Wa ilahadaratin seh Abdul Qadir Jailani Wa ilahadaratin seh Hasim Ashari Wa ilah muasasah tarbiyatil islamiyah kebonsari Wa ilah asat wa ilah asati dina Wa talamidina wa walidina Lahumul fatiha A'udu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nashta'in Iyadina shirat al-shirat al-mushtaqim Shirat al-ladin an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walabdallin Rabbi firli wa liwalidayya Walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Kita lanjut dengan sholawat naria Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin ilahi Tanhalubihi al-ukadu Wa tanfarijubihi al-kurabu Wa tukadabihi al-hawaiju Wa tunalu bihi ro'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustasghal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi fikulli lamhati wa nafasin Wa nafasin bi adadi Kulli maklumila Nah anak-anakku sebelum kita belajar Maka kita harus apa anak-anak? Harus membaca surat al-fatihah terlebih dahulu Kemudian dilanjut dengan doa belajar dan sholawat naria Agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang sering-seringah Terima kasih sama Guani Di minggu ke-15 ini Di Sentra Sanita Nah anak-anak Ini Guani akan mengajak kalian Memajak Asma Ulukusna Kalau kemarin mulai dari awal Nomor 1 sampai nomor 24 Yang ke-24 Dan sekarang Melanjutkan yang nomor 25 Sampai 32 Jangan lupa Nanti menghapalnya Mulai dari awal ya Sampai nomor 32 Yang nomor 25 Coba didengarkan Bismillahirrohmanirrohim Ya Mubil Ya Samir Ya Basir Ya Hakam Ya Adul Ya Latif Ya Khubir Ya Harim Itu yang nomor 25 Sampai 32 Anak-anak nanti Menghapalnya Mulai dari yang awal Nomor 1 Sampai nomor 32 Ya Jangan lupa di video Biar nanti kalian tahu ya Videonya Kirikan ke grup kalian masing-masing Mungkin anak-anak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anakmu yang soleh-soleha Ketemu lagi dengan Bungitia Desentra Rancang Bangun Nah di tema kali ini yaitu Tema binatang bersayap Nah siapa yang tahu binatang bersayap itu apa saja Nah coba ya kita lihat di lembar di depan ini Binatang bersayap itu contohnya yaitu burung nuri Kemudian burung pelang Terus merah Nah ini masih banyak lagi Seperti apa Lebak Kuku-kuku Dan lain sebagainya Nah disini tugas anak-anak nanti Menulis kembali tulisan nuri Nah tulisannya bagaimana Untuknya N U R I Nuri Nah kemudian di bawahnya Kita juga akan tulisi lagi Seperti itu N U R I Nuri Nah kemudian yang kedua Adalah Burung apa ini Ini namanya burung elang Tulisannya elang bagaimana Nanti disini sudah ada contohnya Nanti anak-anak menyontol di atasnya Lufnya E L A N G Elang Nanti bawahnya anak-anak menulis lagi seperti ini Kemudian yang ketiga yaitu burung apa yang bersayap ini Ini namanya burung merah Nah disini tulisan merah Nah disini tulisan merah bagaimana Ini nanti kita terbeli lagi seperti ini N N U U R I Bawahnya juga kita terbeli Elang 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 sedang berburu Nah setelah kita terbeli semuanya Nah setelah kita warnai Gambarnya Biar gambarnya lebih bagus lagi Bisa kan anak-anak Nah di materi selanjutnya Yaitu kita akan membuat rumah burung darah Nah disini ada bentuk geometri apa ini Ini namanya bentuk geometri segitiga Kemudian ada juga lingkaran Nah sebelum kita membuat rumah burung darah Kita ini nanti kita akan warnai Nah ini nanti kita warnai dengan pensil warna Nah setelah kita warnai Nanti hasilnya seperti ini anak-anak Nanti mewarnanya bebas sesuka hati Sesuka anak-anak Tidak harus seperti punya bu guru Nah setelah digunting Nanti hasilnya seperti ini Kemudian yang lingkaran Kita warnai separuh Kemudian setelah diwarnai Kita kasih lem Kita tekur Kemudian kita kasih lem disini Nah ini jadi sayapnya Burung merpati Nah seperti ini Kemudian yang diatasnya Kita akan lipat Segitiga seperti ini Satunya dipaskan di garisnya Juga akan kita lipat Seperti ini Setelah kita lipat Kita kasih warna Nanti warnanya Nanti warnanya terserah Bebas ya anak-anak Yang bagus Yang mana Menurut anak-anak Tidak harus seperti punya bu guru Kita warnai Pelan-pelan Biar tidak Dilembret Nah setelah kita warnai Nanti hasilnya seperti ini Nah ini jadilah rumah burung darah Nah ini nanti tugasnya Anak-anak Prosesnya nanti difoto Setelah difoto nanti Hasilnya di kolase Dan dimasukkan di link Guru tunggu ya anak-anak Oke Nah anak-anak punya Soleh-soleh lah Di materi selanjutnya Yaitu Materi pengurangan Nah nanti Dihitung dulu Misalnya disini 10 dikurangi 3 10 dikurangi 3 Ada berapa? Ada 7 Kita tulis disini 7 Nanti setelah kita tulis hasilnya Kita akan Membilang Menggambar Nah setelah hasilnya ditulis disini Nanti sebelahnya kita akan menggambar Macam-macam binatang bersayap Misalnya lebah Kuku-kuku Atau yang lainnya Nah disini Buku-kuku kasih contoh Binatang bersayap Kisahnya Kuku-kuku Nah disini ada Hasilnya ada berapa? 10 dikurangi 3 10 dikurangi 3 Hasilnya ada 7 Jadi nanti Anak-anak Menggambar Disini Kuku-kuku sebanyak berapa? Sebanyak 7 Nah nanti kita gambar Kuku-kuku sebanyak berapa anak-anak Sebanyak 7 Kuku-kuku Nah ini nanti Misalnya 10 Dikurangi 6 Ada berapa? Ada 4 Nah disini nanti Anak-anak Tidak boleh gambar Kuku-kuku lagi Nanti gambar yang lainnya Misalnya gambar Lebah boleh Mau gambar Apalagi Selain kupu-kuku Gambar burung Juga boleh Nanti Sampai Habis Misalkan anak-anak Nah anak-anakku Setelah kita belajar tadi Kita mengucapkan Alhamdulillah Diropil Alamin Nah tadi belajar apa saja anak-anak? Tadi yang pertama Yaitu Menulis Seperti contoh Nah disini Menulis Macam-macam Dewan Bersayap Nah yang kedua Membilang Nah ini nanti Kurang-kurangan ini Kita jumlahkan Kita sebutkan hasilnya dulu Misalkan 10 dikurangi 3 Ada 7 Nanti gambarnya 7 10 dikurangi 6 Ada 4 Nanti gambarnya Ada 4 Nah ini nanti Tugas yang pertama Dan kedua Ini difoto Dan dimasukkan Di link Kemudian Materi ketiga Yaitu Kita akan membuat Rumah burung darah Nanti anak-anak tugasnya Menggunting Dan mewarnai Nah ini nanti hasilnya Nanti Apa caranya nanti Anak-anak foto Caranya difoto Mulai awal Kemudian sampai akhir Setelah difoto Kemudian Dikolase Setelah di kolase Dimasukkan di link Bisa kan anak-anak Tunggu hasilnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah anak-anak Alhamdulillah Kita sudah belajar Di sentra Rancang Bangun Nah setelah Kita belajar Di sentra Rancang Bangun Nanti jangan lupa Tugasnya Dikumpulkan di link Nah setelah Selesai belajar Mari kita Berdoa Selesai belajar Ayo anak-anak Sikap manis Kepala ditundukkan Berdoa Mulai A'udhu billahi minas shaytani roteem Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Nah anak-anak jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan ya Tetap semangat anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh